Assalamualaikum, selamat sore, kali ini tanding di judge.com Di nomor catur 3 menit, sudah terbuka ini ya, ini lawannya catur dari Australia, saya pegang hitam Atau posisi bertahan Ya putih, sudah mulai menangkah dengan pembukaan bidak raja ke empat Saya cari pion maju ke C6, ini adalah pertahanan karokan ya Nah, standarnya saya bisa majukan pion ke C5 Atau langsung ke D5, tapi kali ini saya melangkah di luar textbook, di luar standar yaitu memajukan raja ya Manuver raja ke F7 Ini tujuannya adalah memprovokasi lawan Sehingga lawan nanti menangkah tidak terpola ya Karena bersemangat ingin memburu raja gitu Sehingga pertahanannya menjadi rapuh Sekak, tidak masalah Salute pion Nah, disini lawan sudah memajukan pionnya secara tidak terpola ya Akibatnya menjadi pion gantung yang terisolir dan nanti mudah saya hancurkan Sekak, tidak masalah Maiz cukup aman Sekak, tidak masalah Nah, disini putih terjebak ya Karena pin gajah saya Menteri dan pionnya Dan menterinya tidak mungkin lagi melindungi pion Kalau dia mundur ke E4 Saya akan pin dengan pion ke D5 Akibatnya gajahnya akan wayang Jadi dia akan mundur ke belakang Otomatis pion tidak terlindungi Dan pionnya nanti saya makan gratis dengan gajah Ya Saya makan gratis dengan gajah Disini saya sudah unggul satu pion ya Nah, lagi-lagi Mungkin saking semangatnya putih memburu raja saya ya Sehingga dia melupakan Perlindungan pada pionnya Pion yang di C2 Sudah saya makan gratis juga Dan gajah Ya, gratis Nah, disini tampak Pertahanan putih Sejatinya sudah hancur ya Pionnya sudah hilang semua ini Pion di tengah Empat pion sudah hilang Dan Tinggal sekarang saya persiapkan Serangan balik yang tajam ya Yang mematikan Karena disini pertahanan putih Sejatinya sudah sangat rapuh ya Ini salah satu Hasil dari manuver raja Di luar textbook ini ya Sehingga Lawan melangkah tidak terpola Konsentrasinya adalah menyerang Mengguruh raja Sehingga Melupakan pertahanan Oh, sekakwek kuda tidak masalah Saya pindah Raja ke D7 Cukup aman Sekakwek menteri Tidak masalah Saya tutup pion Ke F5 Masih cukup aman Bahaya ini kuda kalau maju Sebaiknya saya usir gajah Dengan resiko saya kehilangan Pion di F5 Tidak masalah Nanti saya ajak pertukaran Nah ini investasi jangka panjang ya Untuk Mengepin raja gajah saya Sebaiknya saya sekak dulu Kemudian nanti Dilanjutkan dengan makan kuda Dan pertukaran menteri ya Saya makan kuda Putih nanti makan menteri sekak Nah disini Satu terpakai menteri Saya juga sengaja pertukaran ya Karena Sekarang saya akan majukan Kuda dan benteng saya ya Untuk meningkatkan Serangan balik kepada Raja Raja Putih Saya tumpuk benteng dengan menteri Untuk memberikan ancaman sekak mat Ini situasi yang sangat berbahaya Bagi putih ya Dimana Gajah dan kuda saya Siap membantu Menghancurkan pertahanan putih Saya majukan kuda Untuk selanjutnya Rencananya Melakukan Pin Benteng dan menteri Kepeta F2 Oh Disini putih melangkah Mengejutkan ya Dengan lelaki ini Rajanya menjadi jangka terbuka Saya makan saja Dan putih Kalau berani makan Gajah saya dan menteri Kondisinya akan Sangat berbahaya ya Karena Saya bisa pindah Kuda sekak Ancaman sekak mat Benar dia yang gak pernah dimakan Nah disini saya Pin pakai menteri Sekaligus Ancaman gajah Saya kepada gajah putih yang susah dihindarkan Disini ancaman sekak mat Yang susah dihindarkan ya Oh Dan dengan langkah putih Dan dengan langkah putih Sasa tadi ya putih Makan pion saya Saya balas dengan Sekak Dan Satu langkah lagi Rewet raja putih tamat Dan Sekak mat ya Demikian sobat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton